Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, selamat datang di channel Candidates Computer Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mencari driver laptop secara otomatis Baik anda tersambung ke internet maupun tidak Nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidates Computer Oke teman-teman, saya itu sering sekali Itu diminta untuk memperbaiki laptop ataupun komputer Yang dimana biasanya tampilannya itu kurang bagus Kemudian belum ada suaranya dan sebagainya Baru saja di install Nah ya tentunya kalau misalkan itu komputer ataupun laptop Ya terkadang drivernya itu sudah hilang Kemana karena sudah lama misalkan Nah bagaimana sih caranya untuk mencari driver secara otomatis Baik yang menggunakan internet ataupun yang tidak Oke teman-teman, saya akan memberikan tutorialnya disini Yang pertama silahkan anda buka browser Kemudian ketikkan disini driver indentifier Nah disini driver indentifier Nah seperti ini tampilannya teman-teman Ke website nya Ini alamatnya ya Nah disini silahkan anda download Silahkan anda download Ini sangat kecil sekali file nya teman-teman ya Berbeda dengan Kalau misalkan Apa ya silahkan menggunakan driver pack gitu Sangat besar sekali Cara mendownload nya juga lama Nah ini sangat kecil sekali Nah kemudian teman-teman Ini sudah selesai di download Kita show file nya Nah disini Kemudian kita install Di laptop kita Nah kemudian klik up save Kemudian next Nah disini tampilannya seperti ini teman-teman ya Disini Nah tampilannya seperti ini Nah disini Ini kalau kita tidak memiliki sambungan internet Ya kita pakai I don't have internet connection Tetapi nantinya teman-teman Ini akan Apa silahkan ya Menyimpan dalam bentuk link Yang kemudian nanti Anda bisa mencari laptop Ataupun komputer Yang terhubung ke internet Nah biasanya kan Ketika selesai menginstal ulang Biasanya kan Driver LAN nya Ataupun Wifi nya Itu belum terkoneksi Kalau laptop teman-teman Ataupun yang komputer Nah ini Anda bisa menggunakan Perangkat lain Untuk mendownload Hasil scanning Driver yang ada di Laptop ataupun komputer Yang tidak ada driver nya Nah kalau misalkan Anda ada Belum ada koneksi internet Ya Tinggal Anda Hilangkan centang nya disini Nah kemudian Langsung aja Scan now Selamat menikmati Oke teman-teman Nah disini sudah muncul semuanya Ya driver nya Disini Disini ada yang Ini Ada yang minta update Kalau driver nya ini Sudah terinstall semuanya Nanti kalau misalkan Ada yang belum terinstall Teman-teman Disini ada logo download Dan kalau sudah ada Logo download begitu Tinggal Anda klik Disini Ya Logo download nya Nah kemudian Nah kemudian nanti Disini ada menu-menu Silahkan Anda pilih yang Pertama Biasanya seperti itu Dan kemudian Ya Disini Tinggal Anda Klik download Nah disini Klik download Nah di bagian sini Itu ada dua Ya Ada klik You to download From Manuf 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 Server Nah ya Dari sini Kemudian disini Dari Aplikasi Identifier Server Nah Biasanya Saya menggunakan Yang pertama dulu Kalau nanti Tidak bisa Baru ke yang Kedua Teman-teman Seperti itu Kita klik Nah nanti akan Terdownload Seperti ini Teman-teman Nah Kalau sudah selesai Baru Anda copy Dan kemudian Pindah Ke Ke komputer Yang Tidak ada Drivernya Kemudian Baru Anda Install disitu Ya mungkin Itu saja Teman-teman Yang bisa Saya berikan Di video Kali ini Ini merupakan Cara yang Simple Menurut saya Yang sering Saya lakukan Untuk mengatasi Berbagai Komputer Ataupun Laptop Yang belum Terinstall Drivernya Dan Belum ada Maksudnya Belum Ada Drivernya Ya mungkin Itu saja Teman-teman Yang bisa Saya berikan Semoga Tutorial ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh